itu motonya, dan kebetulan juga saya pernah ikut sepuluh tahun lalu ikut training yang judulnya itu Learn IT jadi pas, jadi saya mikir kita perlu membuat EIE ini gak terlalu serius, tapi santai, jadi serius tapi santai jadi ada learnnya, ada berbaginya, dan ada bermainnya nanti mudah-mudahan di minggu ketiga Juni topik yang akan kita sampaikan di minggu tersebut adalah mengenai game dan gamification nah topik minggu ini tentang IOT, ada 3 sesi minggu ini yang pertama Pak Iqbal hari ini, membawakan teknologi dalam binar robotik kemudian minggu kedua ini ada Pak Aulia Ahrian Syahidi ini dari DPW Kalsel, dari Majelmasin dan yang ketiga hari Jumat, itu Pak Luki Manki dari DPW Selawasi Utara dengan judul yang agak menarik ini IOT membawa berkah atau musibah nah ini ada 3 sesi IOT yang saling dirubung dengan mudah-mudahan bisa menjadi bahan-bahan awal Bapak-Bapak Ibu semua untuk sharing mengenai IOT dan nanti ke depannya kita akan kembangkan lagi materi-materi yang menjadi workshop ataupun pelatihan yang akan diadakan oleh IIE kemudian minggu depan, itu rencananya ada IGOF jadi mengenai SPBE, Sistem Pemerintahan Pembahasan Elektronik kami melihat bahwa saat ini itu waktu yang tepat kami mengembangkan DPW-DPW IIE dengan men-support pemda-pemda yang ada di masing-masing daerah dengan terus serta membangun standar pengembangan IGOF jadi minggu depan, itu topiknya mana IGOF ada satu pembicaraan dari Kementerian Dalam Negeri kemudian satu pembicaraan dari kami dibantu oleh Disko Minfo Pemprov DKI dan juga ada Disko Minfo Kabupaten Batang jadi minggu depan kita usahakan kita juga menyampaikan materi-materi yang praktis sifatnya yang akan bisa langsung diterapkan ataupun digomentasikan di masing-masing wilayah demikian jadi mudah-mudahan webinar ini akan berlanjutan dan perlu support dan dukungan Bapak Ibu semuanya karena percinta untuk bisa kita menyusun suatu roadmap bahwa webinar ini tidak berhenti hanya sekedar di seminar dan di sertifikat tadi ada yang ini yang akan numpuk apa yang numpuk yang numpuk adalah sertifikat seminar ya, sertifikat seminar segala macam jadi ada IT, ada masak, ada apalagi itu macam-macam seminar akan berkumpul tapi itu bukan itu yang kita harapkan kita harapkan adalah kita membangun suatu kesinambungan program yang awal kita bangun dasarnya dulu dengan webinar tapi berikutnya akan kita bahkan losop-losop ataupun pelatihan-pelatihan untuk menjadikan apa yang kita bahas ini lebih praktis jadi bisa diterapkan di masing-masing wilayah dan daerah tapi demikian Pak Ipi jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita mulai di bulan-bulan kemarin bulan yang baru berkah akan bisa berkesinambungan berkelanjutan dan bisa saling mengembangkan semua diri kita yang ada di pengurus DPP dan juga para peserta semuanya sehingga dunia informatika Indonesia akan bisa berkembang dengan jauh lebih baik demikian terima kasih mohon maaf berdua kekurangan selamat pagi walaikumsalam 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 terima kasih kepada Bapak Iyai kaum Iyai Iyai DPP Pusat ya Waktu kita sudah jam 4 lewat 03 kita perkenalkan Bapak Ibu untuk narasumber kita hari ini dari Bapak Iqbal dengan moderator Ibu Kepala Haq jadi waktu dan tempat kita perserahkan kepada Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya senang sekali akhirnya saya bisa hadir disini bertemu teman-teman dan memoderasikan acara dengan topik yang sangat menarik yaitu tentang IOT yang di dalamnya nanti akan disinggung tentang robot-robotan wow saya nggak sabar nih antusias sekali lihatnya ya nah kebetulan pematari kita juga sangat keren yaitu Pak Iqbal saya bacakan sedikit biodatanya beliau adalah nama lengkapnya Muhammad Iqbal STMKOM dengan spesialisasinya juga AI Robotik wow keren ya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Politekne di Stikom Muhammadiyah Batam pendidikannya D3 Elektronika Politek Padang kemudian S1 Elektro Muhammadiyah Padang kemudian S2 komputer UPi Padang dan beliau juga rupanya sedang S3 di Robotik UTHM Malaysia saat ini beliau menjabat sebagai ketua Stikom Muhammadiyah Padang kemudian Dewan Pakar bidang AI Robotik TIAII kemudian ketua DPW TIAII Kepri dan ketua alumni Politeknik Negeri Padang nah konsentrasi risetnya sama seperti materi hari ini yaitu tentang Sistem Robot AGV Automation Guide Vehicle untuk Industri ya inilah materi kita hari ini tentunya kita sudah tidak sabar menyaksikannya mari kita mulai acaranya oh iya sebelumnya saya mohon info nanti kalau misalnya ada pertanyaan sementara Bapak Ibu bisa tuliskan dulu di chat room nanti setelah selesai mungkin nanti kita bacakan ya waktu dan tempat saya persilahkan Pak Iqbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Ketua Pak Riono telah bisa kita acara ini kita laksanakan dan berlanjut sekolah lebaran kemudian teman-teman IAI yang lainnya IAI Pusat atau Pak IAI Pusat DPP dan teman-teman di IAI di PW masing-masing kemudian kemudian pada hadirin yang hadir hari ini di acara webinar jangan lupa saya balas sebagai modulator maaf sebelumnya kami dari IAI juga mengadakan beberapa seminar webinar juga juga dari seminar tentang jurnal kemudian minggu kemudian lebaran itu ada tentang data mining dan sebagainya data science dan hari ini kita lanjut ke acaranya dibagi 4 DPW ya dibagi DPW dan kebetulan kami dapat di bidang IoT DPSU CAPRI saya ketuanya di bidang DPW CAPRI membahas tentang robotik yang spesialisnya di robotik mungkin sebelumnya saya ini kan sampaikan mungkin kita ada beberapa tanda jawab nanti sebelumnya mungkin presentasi kita mulai di yang 4 kita mulai sempat 2 menit ya untuk presentasinya kemudian ada jawabnya nah untuk mampu sekat waktu mau screenshot screenshot udah bisa di set pak halo screen udah bisa di set oke belakang bisa pak silahkan Pak Iqbal silahkan Pak Iqbal terima kasih ya Rode yang mau masalah ini gimana topik yang diberikan oleh webinar hari ini kepada saya dengan judul IoT dalam dunia robotik mungkin teman-teman yang hadir hari ini sesuai bilang Pak Iqbal tadi berbagai bidang ilmu berbagai bidang peserjaan yang ikut peserta hari ini mungkin saya disini kita berbagi ilmu saja share itu lumayan ngebantu gak repot iya untuk ini jadi tinggal gak makan aja jadi disini kita karena IoT ini sangat luas sekali kita udah tahu IoT adalah bidang baru dalam teknologi komputer dimana IoT ini sendiri merupakan gabungan di beberapa bidang itu ada bidang komputer bidang elektronika dan bidang yang saya diluti bidang robotik jadi pembahasannya sangat luas mungkin kita akan membahas secara detailnya di robotiknya nanti bagaimana komunikasi tapi sebelumnya karena ini adalah hari pertama untuk membahas IoT mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang IoT itu sendiri apa setelah itu baru masuk ke ranah apa itu IoT dalam bidang robotik disini definisi IoT yang pertama kali diciptakan oleh Edwin Aston yang menunjukkan bahwasannya IoT adalah memungkinkan perangkat jaringan untuk menyeberluaskan informasi mereka tentang semua perangkat-perangkat yang lain jadi dimana disini beliau yang pertama kali menyatakan tentang IoT atau kalau bahasa kita umum dia bahwasannya sistem perangkat kompetisasi yang saling terkait mesin, mekanik, dan digital yang dilengkapi dengan pengetahuan unik dan kemampuan untuk menggunakan data baik jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau jadi konsep IoT ini adalah mesin ke mesin kalau selama ini kita mengontrol suatu benda kita masih ada manusianya mengontrol robot tapi kalau berhubung dengan IoT ini adalah mesin ke komputer komputer ke mesin ke mesin lagi jadi konsep IoT ini adalah konsep yang kayak dalam filem-filem jadi robot atau sebuah perangkat yang bekerja sesuai dengan kondisi mereka tanpa harus ada manusia di tanggung jadi makna dari IoT itu sendiri sangat luas ya kalau dunia sekarang ini karena IoT sendiri merupakan yang namanya IoT Internet of Things jadi semua perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet jadi itulah yang terkoneksi ke IoT itu sendiri nah inilah konsepnya ya aktivitas manusia yang terhubung dengan internet kita sudah pada banyak yang tahu banyak bidangnya yaitu bidang konsumen infrastruktur security transportasi industri retail dan kesehatan jadi dari beberapa bidang ini semuanya untuk zaman sekarang ini itu terkoneksi ke networking apa bidang ini yang bidang-bidang yang terkoneksi ke networking atau internetnya mungkin sebagian dari ini bukan barang IoT tapi cuma data data ya tapi kalau kita bahas berikutnya inilah penyarapan IoT dalam bidang seperti di smart mall kita sudah tahu di berapa lokasi penelitian kehadiran pengunjung suatu mall jadi tamunya datang kemudian ada sensor masuk ke database kemudian database bisa di hitung secara otomatik kemudian ada retail ada smart agrikultur ada smart environment nah smart environment ini sangat beruntungan sekali untuk kebakaran ya ini banyak dikembangkan seperti penelitian sekarang ini kayak gempa kebakaran terutama nah ini sangat diputukan smart environment untuk berbidang IoT yang banyak karena Indonesia ini apalagi di Sumatera yang Kalimantan itu hampir setiap tahun ada kebakaran jadi dengan adanya pengembangan IoT berbasis ini ke depannya nanti bisa mengurangi kebakaran karena sudah tahu titik-titik kebakarannya dengan digunakan IoT kemudian boom automation yang ini sudah peninggung pilen-pilen otomatik untuk terbuka rukasnya berapa data rukas isi dalam rukasnya ada berapa minuman makanan dan sebagainya kemudian smart ya di sini ada smart security ya ini untuk mengertai radiasi dan sebagainya ini untuk daerah-daerah yang banyak di daerah sudah melalui berkembang dan yang kemudian yang sangat berkembang juga adalah namanya smart traffic smart traffic ini di sini ya kita sudah tahu sekarang pakai Google ya datanya ada kemudian ada kendaraan yang lain datang kemudian di transfernya ada kendaraan di belakang itu sudah menggunakan yang namanya smart city ya smart city ini yang besok mungkin di bidang government ya government akan membahas tentang smart city juga ya nah inilah bidang-bidang yang masuk ke dalam bidang IoT ya yang dimana dimana datang robotiknya robotiknya mungkin dalam bidang semua ini ini ada robotik juga disini jadi robotik ini hampir semuanya merupakan bidang robotik yang mana terhubung ya dengan IoT dan nanti perangkat-perangkatnya apakah dia bergerak atau tidak itu nah situ kerjanya dalam sebuah IoT itu pasti ada namanya bahasa kemenangan seperti assembler bahasa tingkat tinggi seperti JAPA PHP ataupun muncul hardware kemudian kebutuhan lagi koneksi secara remote berbasis internet bisa menggunakan PCIP socket port dan sebagainya kemudian disini pemanfaatan sensor untuk penindahan jadi perlu sensor-sensor yang ada kemudian dipindahkan dengan komunikasi sehingga masuk ke data kemudian ada pengiriman dan pengiriman paket data dan informasi ini secara konsepnya di IoT nah kemudian kita masuk ke robot tadi kita bahas sedikit tentang IoT karena kita membahas robot jadi penjelasan pertama tadi saya menjelaskan apa itu IoT secara global saya masuk robot nah ya tadi ini bidangnya sangat luas pengetahuan sangat luas ya mungkin dalam jangka 21 jam ini kita tidak bisa secara detail untuk makna robot kita sudah tahu robot robot dicertakan oleh seorang manipulis tahun 2020 ini penjelasannya kemudian apa itu robot robot adalah manipulator refleksor multi fungsi yang dirancang untuk memindahkan material cadang dan sebagainya ini berdasarkan referensi dari robot institut 2019 nah apa komponen yang diperlukan oleh sebuah robot pertama power compression power shock ini jelas sensor kuator kuator ini kalau kita ada sama dengan engsel-engsel kita ya sel pergelangan kita istilahnya servo motor kontroler ya kontrol ini berfungsi ya sebagai mengontrol otaknya kemudian ada user interface sebagai media untuk mengontrol kondisi layarnya monitornya manipulator legs ini adalah database nah untuk kategori robot robot ini ada beberapa kategori mungkin secara global ini ada robot humanoid robot domestik robot seperti robot-robot biasa yang banyak dilihat sepertinya kemudian mobile robot robot yang robot yang bisa bergerak seperti mobile seperti ini ada robot flying robot robot yang bisa terbang dan suam robot robot yang kerjasama sini ya robot seperti ini nah ini contoh humanoid kalau kita lihat contoh perkembangan teknologi humanoid robot yang sudah berhubung dengan IOT seperti ini nah ini robot yang terkoneksi ya robot ini terkoneksi antar satu robot dengan robot yang lain dan mereka udah ter IOT ya udah terkoneksi mereka dan saya berharap kedepan kita bukan aja jadi penonton untuk robot ini tapi kita udah menjadi programmable lah kalau tidak memproduksi bukan program lah dalam proses ini nah ini salah satu robot yang untuk humanoid nah itulah yang humanoidnya contohnya yang jelas yang ada IOT nya kemudian apa itu robot mobile robot mobile ini yang kemungkinan besar yang nanti banyak dipacaran gantiin untuk perang dan sebagainya ini kita bisa lihat nah inilah robot yang saya rasa nanti ke depannya akan banyak diperjual belikan karena fungsinya juga banyak dan manfaatnya banyak cuman harganya aja lagi kita bayangkan besok kuda nanti digantikan dengan robot ini aja besok ya kuda atau ya bisa jadi mobil nanti kita naik kembali ke zaman dahulu lagi naik mobil pakai ini aja kita ya dia bisa dimanfaatin apa kelebihan seperti ini robotnya lebih fleksibel kemudian dia mudah dalam pergerakan kalau robot ini ya karena robotnya berkaki jadi untuk mengontrolnya tidak begitu sulit untuk pergerakan beda sama robot yang tasimo tadi jadi disini kita lihat robotnya dengan posisi yang ada ini mereka bisa bergerak seperti ini nah ini yang nanti ibu-ibu bisa beli robot ini bisa untuk mencuci ya nah bisa lihat robotnya bisa mencuci naruhin barang disini ya nah inilah nanti fungsi robot ibu-ibu nanti tinggal beli robot aja tinggal senang aja nanti ke depannya ya nah ini lagi yang menarik di robot ini kita lihat last robotnya jatuh ya apakah dia bisa berdiri nah itu dia berdiri dalam posisi jatuh pun dia bisa berdiri sendiri dan kemudian bisa melanjutkan petergiaan dia dan sebagainya terima kasih terima kasih terima kasih nanti nanti bisa jadi burung-burung itu semuanya itu kita gak tahu mana yang burung atau sebagainya karena ini pengganti nah ini takut ini ada spy kalau robot ini bisa berkembang dan cepat berkembangnya nanti ini takutnya nanti kita gak tahu ke burung atau apa masuk ke rumah bedi bukan drone ya kalau drone kita bisa mengetahuinya dengan sederhana saja tapi kalau robot ini bisa dikembangkan dan dimiripkan coba kita lihat ada video pak iya penjelasan sebentar aja di layar sepertinya gak kelihatan bisa gak kelihatan ya nampak pak tidak masih flying robot belum belum terlihat itu harus di-share di screen yang berbeda oh di-share berbeda itu masuk ke apa ke display yang lain ya mungkin mungkin sharenya harus share everywhere oh nanti aja lah berarti gak nampak dari tadi ya berarti terakhir aja beberapa kali bisa sedikit nanti aja lah nanti oke ya ini robotnya robot bersama robot bersama bagaimana robot itu bisa saling komunikasi bersama jadi robot ramai-ramai ya istilahnya kerjasama smooth diantara robot ini berkomunikasi yang disinilah IoT nanti berperan nanti kata kalau mereka tidak ada IoTnya agak sulit ini jadi dunia IoT itu sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam proses robotik ini sebenarnya robot robot agp robot ini yang kita akan bahas robot ini adalah robot yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri dan ini bisa di share info info nanti kita disini robotnya adalah bagaimana nanti robot itu bisa kita dan menggantikan tiga yang dan bukan berarti kita manusia tidak bisa melakukan itu tapi kita upgrade kita menjadi programmingnya dan kedepannya penelitian-penelitian mungkin kalau kita untuk Indonesia ya kita mungkin ini mungkin kita butuh robot biasa aja cuman yang kita kembangkan adalah AI-nya AI-nya dengan buat jalur-jalur yang ada ini dan ketika robot ini nanti bisa kita diterapkan di dunia industri dan kita orang Indonesia sudah bisa melakukannya kita dengan nanti kalau kita tidak kembangkan dunia robotik ini takutnya nanti ke depannya kita hanya bukan pemakai aja kita hanya jadi penonton kalau pemakai masih lumayan jadi robotnya robotnya kita nggak pakai karena nggak ada duitnya dan sebagainya yang minimal kita bisa repair bisa memprogram karena kita sudah mengetahui kalau kita ikut lomba robot kalau yang pernah ikut lomba robot mungkin dalam seminar ini kita lihat itu yang ikut lomba itu bukan lagi orang elektronika tapi yang ikut lomba itu adalah orang-orang yang di bidang IT karena apa robotnya bisa dibeli ya kayak robot seperti ini bisa dibeli kemudian diprogram ulang lagi gitu jadi mekaniknya dibeli kemudian diprogram apa kebutuhannya gitu nah kemudian ini irisan non-optiknya ya irisan antara robot dan robot computing dan sebagainya kalau kita bahas adalah IoT-nya ini robot tidak terhubung dengan IoT tapi dia terhubung dengan database saja langsung dari robot jadi istilahnya ada yang namanya berbasis bluetooth istilahnya itu kan jadi kita tidak internet opting-nya bluetooth terkoneksi tapi bagaimanapun cloud juga internet juga kemudian di sini ada internet opting yang EAP yang ada itu IoT itu bagaimana data data analisis smart smart data communication dan wireless dan terkoneksi dengan robot nah inilah dalam dunia robot sekarang ketiga ini sangat teriris sekali sangat terkoneksi dengan konsep sebuah robot mempunyai mekanik kemudian dia terhubung dengan perangkat internet dan kemudian perangkat database kalau di industri nanti nah ini contoh koneksi robot yang cloud yang sudah berkembang sekarang jadi itu ada beberapa robot saling kerjasama kemudian terkoneksi dengan wifi wifi ya kemudian ada robot yang kerja yang lain juga terkoneksi dengan wifi dari sini udah just load ya nah tugas kita adalah kedepannya untuk orang Indonesia ya teman-teman yang ada di IT lah saya minta jangan terlalu menganggap robot ini pekerjaan orang elektronika atau mekanik ekatronik karena pada dasarnya robotnya mekaniknya agak sulit kita buat tapi rata-rata dibeli akhirnya kita hanya memprogram gitu kalau kita membuat robot ini ini agak lama jadi konsepnya adalah kita membeli robot yang sudah jadi kita program fungsinya apa dan kita fungsinya sebagai apa yang kita inginkan nah sini contoh nanti robot untuk berubungan medikal ya ini ada pasien berhubungan dengan robot robot berhubungan dengan internet ini ot-nya kemudian robot bisa menggunakan peralatan sendiri seperti medical sensor di robot ini sendiri kita bisa pasang medical sensornya jadi nggak perlu sensor lain lagi jadi tinggal menggunakan pasien sensor robotnya menggunakan sensor yang ada sama dia dia komunikasi terus berhubungan dengan internet yang ini mungkin dokternya sebagai input data dan sebagainya jadi ini adalah peran-peran IOT dalam dunia medikal yang kedepannya akan dikaitkan bisa jadi robotnya ini tinggal diinsert AI nya atau bisa intelijennya dan melewati IOT IOT nya adalah bagaimana bisa komunikasi dengan internet robotnya itu sendiri kalau dulu mungkin kita banyak berhubungan dengan bluetooth atau wifi biasa nah sekarang karena dia berhubungan dengan internet yang itu dengan perangkat-perangkat wifi yang terbaru sekarang nah untuk industri nah ini yang jelas di industri yang saya mengalami sekarang banyak perusahaan-perusahaan di industri sekarang itu memanfaatkan IOT ya karena perangkat-perangkat lama dia itu tak bisa terkontrol seperti misalnya perangkat dia di sebagian sini nontrol produksinya kemudian dia mau terhubung dengan alat mesin yang berikutnya ini nah kalau dulu ini agak sulit mengontrolnya apalagi dengan adanya IOT semua perangkat-perangkat yang ada ini semua robot yang ada ini si manajer atau pemilik perusahaan bisa mengetahui mengetahui apa yang dilakukan oleh mesin disini apa yang dilakukan oleh robot disini apa dilakukan oleh siklus-siklus yang ada disini jadi dengan adanya IOT dia sangat-sangat mempengaruhi robotik itu sendiri kalau dulu orang berpikir robot itu bisa bekerja sendiri dengan istilah machine learning yang tertanam ke dalam sebuah robot nah kalau saya berpikir tidak seperti itu lagi sekarang yang krisis yang saya kembangkan itu machine learning dan kecerdasan buatan robot itu bukan berada di robot tapi kecerdasan itu berada di server atau istilahnya di cloud jadi robot kedepannya hanya sebagai sesuai dengan perintah jadi bukan kayak kita manusia punya otak kemudian berlogika sendiri tapi yang lebih bagusnya adalah robot itu bagaimana robot itu bisa bergerak dan dikontrol di satu sistem dimana sistem itu sendiri merupakan plot atau servernya nah ini implementasi beberapa perlantar IOT untuk pada robot ya pertama IOT pada PLC nah bagi yang tulisan mesin atau elektronika udah paham ini PLC program dikontrol di mana robotnya ini rata-rata robot industri Pak ya PLC ini rata-rata robot industri yang banyak dipakai di industri terutama di Batam banyak market PLC kemudian kalau kita di dunia perkuliahan pendidikan kita masih menggunakan mikrocontroller nah ada kelemahan mikrocontroller ini adalah di industri kadang-kadang jarang memakai ya karena takut karena harganya murah dan sebagainya jadi rata-rata industri pakai PLC tapi bagaimanapun kita di bidang IT harus mempelajari PLC ini juga karena PLC ini program yang banyak dipakai industri jadi kalau takutnya kita pandai mikrocontroller tapi tidak pandai PLC nanti ke industri kita rugi karena yang PLC ini yang banyak dipakai oleh industri nah ini contohnya koneksinya oleh PLC ini CPU-nya ini internetnya ini terkoneksi ke PLC-nya ya PLC kemudian terkoneksi ke tangan robot atau robot sebagainya nah ini banyak di industri sekarang dan beberapa industri sudah menggunakan tangan robot maka harus digaji 3 orang dan diganti dengan sebuah robot berapakah analisa nanti nah robot sekarang lagi dikembangkan kalau untuk sekarang robot tangan ini yang besar masih harganya 2-3 miliar tapi Cina lagi mengembangkan robotnya sangat murah sekali yang bisa harganya cuma 300 juta jadi kalau kita bagikan kalkulasi kalau tiga karyawan dengan kali tiga ada 10 juta ya jadi setiap bulan karyawan dibayar 10 juta untuk produksi sebenarnya digaji dan sebagainya nanti dapat 100 juta dalam 120 juta setahun nah dalam jangka kalau dia beli robot tangan dengan 300 juta jadi dalam tiga tahun break-even point bisa untuk sebuah robot mendingan dia bayar beli robot daripada ganti manusia nanti nah ini harus kita perhatikan untuk tangan robot ini nah ini akan reanalisa kami dan karyawan robotik tiga empat tahun yang akan datang untuk Kota Batam itu akan digantikan dengan tangan robot ya untuk Kota Batam ya mungkin daerah lain tidak paham saya nah ini untuk IoT untuk SBDI ya yang kita sudah mengetahui jadi beberapa teman-teman sudah banyak bergerak di bidang IoT dan mungkin sebagian sudah sering memakai yang namanya Raspberry Pi Raspberry Pi ini sejenis CPU kecil ya misalnya saya mini komputer lah ya Raspberry Pi ini saya kenal dengan mini komputer yang dalamnya udah kayak komputer kita bisa nginstal disini kita bisa nginstal macam-macam disini kemudian kita terkoneksi dengan sebuah namanya Bluetooth dongle dari Bluetooth dongle ini terkoneksi ke jadi istilahnya ini adalah sebuah komputer ya komputer kecil dan kita bisa nginstal server disini kita nginstal main SQL dan sebagainya disini kemudian dia terkoneksi ke motor driver yang ada ini motornya ya yang bisa bergerak ini alat sensornya nanti nah ini IoT untuk versi Raspberry Pi yang pakai Arduino jadi ada beberapa perangkat karena di Raspberry Pi ini maaf ini bagi teman-teman yang bidang elektronika mungkin sudah pada paham itu atau Raspberry Pi tapi kalau mungkin yang bidang IT mungkin sudah bergulung tentang IoT nah inilah apa bedanya yang ini ya perangkat yang pertama dengan perangkat yang kedua perangkat yang kedua ini kita ada Arduino kenapa kelebihannya karena di Raspberry Pi ini masih masih kurang datanya jadi kita menggunakan data tambahan dengan Arduino ini gunanya untuk pin ya pin out untuk konsol ini terutama untuk mesinnya kalau jumlahnya banyak pinnya atau koneksinya atau servonnya kita harus menggunakan Arduino untuk tambahannya ini kurangan dari Raspberry Pi yang sekarang mungkin ada juga Raspberry Pi yang sudah berkembang dengan jumlah pin yang banyak nah kita bahas masuk ke yang benar di dalam kita yaitu robot yang kita bahas itu menggunakan IoT SP32 plus Arduino itu sendiri Automatic Gate Vehicle ini adalah sebuah perangkat robot yang bergerak sesuai jalur di industri jadi ada jalurnya ada garis lainnya nanti yang sesuai di gambar tadi sebelumnya di sini kita bisa lihat robot ini bergerak tapi ada jalurnya nah itu dia otomatik nah ini perangkatnya yang diputukan nah dengan ISP tadi kita menggunakan awalnya Raspberry ini agak mahal harganya ya jadi ini harganya masih 700 sampai 600an kalau perangkat lengkapnya jadi 1 juta tapi kalau kita di bidang pendidikan memang agak ragu untuk penelitian di SPRI karena harganya 1 juta tentunya ketika kita kasih ke mahasiswa atau ke pelajar untuk menggunakan ini salah dia stop dia bisa rusak jadi dalam menangkap beberapa detik hilang duit 1 juta apa bedanya kita menggunakan ISP ini ISP ini yang IoT nya lebih murah ya harganya paling-paling cuma 100 ribu ada yang 200 ribu juga tapi kita cari 100 ribu untuk penelitian kemudian kita kami mengkoneksikan masih pakai Arduino kenapa saya pakai Arduino karena datanya masih kurang jadi kalau kita pakai ISP ini yang data setnya masih kecil pin pin out nya pin out pin in nya masih GPU nya masih kecil sedikit jadi saya menggunakan Arduino nah di Arduino ini kita menambahkan namanya sensor pink motor driver di sini ya motor driver kita koneksikan dengan motor kemudian ada RFID di sini dan ada sensor line di sini ini terkoneksi inilah perangkat robotnya di sini kemudian kalau kita masuk ke modul AKP nya yang sederhananya yang perangkat ini yang semua perangkat ini kita jadikan di dalam rangkaian seperti ini nah ini pemasangannya di contoh saya pendidikan kami dalam pemasangannya sensornya dipasang di sini sensor RFID sensor intrarad nya untuk deteksi apa namanya itu garis ya dan ini modul instrumen yang perangkat ini perangkat ini dimasukkan ke dalam rangkaian ini motornya motor ini sensor-sensornya kemudian ini dalam posisi sensor garisnya ini RFID nya di sini ada RFID di sini indiana motor dan sensor-sensornya ini perangkat-perangkat yang ada nah ini secara bersepnya di konsepnya adalah ini sensor kita pakai sensor itu ada tiga sensor satu dua dan tiga untuk sensor garisnya ya line followernya untuk garisnya jadi nanti dari konsep ini kita bisa menggunakan secara geraknya kalau posisinya sensornya sensor S2 yang berwarna kuning hidup karena posisi di tengah-tengah seperti ini maka dia mobil ini bergerak maju seperti juga untuk posisi berikutnya jahit kiri sebelah sini maka dia akan bergerak ke kanan jadi posisi nah ini untuk posisi geraknya robot ini sendiri jadi robot nah ini tabelnya tabel untuk pemakaian robotnya sendiri berdasarkan pergerakan yang tadi kita punya data S1 S2 dan S3 ini nah kita jadikan ini 0 0 1 0 2 atau belok tiri nanti 1 0 0 dan sebagainya ini untuk sistem pergerakan mungkin kita akan bisa bahas detailnya di pertanyaan Tandarok nah ini nanti untuk bentuk fisiknya IOT nya ini kira-kira FID yang silang tadi ada bentuk RFID untuk pergerakannya kemudian ini motor driver gambarnya nah ini untuk konfigurasi access point jadi nanti antara robot dengan robot ini berhubungan dengan WIP kita pakai access point access point ini kita bisa gunakan HP dalam proses pilihan saya ini ini gunakan HP kita lanjut ini settingnya HPnya mungkin masing-masing kalau yang bidang IT ada konfigurasi IT masing-masing untuk konfigurasi ini nah ini konfigurasi di PC nya jadi kita nanti nah ini untuk bagi yang belum paham Abrino kita untuk untuk install nanti kita butuh yang namanya settingan ke Abrino Uno nya untuk Uno ya kemudian ada setting untuk pilihan mode MCU MCU ini perlu di install kalau kita install sebuah Arduino ini Arduino ID ini kita harus install ulang dulu untuk proses penambahan modul NodeM MCU ini yang mungkin nanti bisa kita perangkan di nah ini untuk komunikasi ya jadi yang dibutuhkan untuk perangkat ini kita untuk perangkat WiFi ESP8266 HPnya kemudian untuk SPI nya komunikasi untuk RFID nya ya nah disini untuk aksesnya di dalam akses kita masukin password dan sebagainya disini ada nama SSID nya atau WIP nama WIP nya Android kemudian ada passwordnya disini ini coding-coding nya nanti di dalam ini nah ini adalah komunikasi nah bagaimana proses ya men-transfer data ini yang utamanya dari IoT dari robot itu ke komputer nah disini kita membutuhkan coding kalau kami pakai UDP ya sistem UDP jadi coding nya itu di posisi coding pengiriman kemudian ada penerimaan baca jadi ada dua ada di MDCU nya atau di muka controller nya kemudian nanti ada di PC nya yang menerima nanti jadi ada komunikasi nah ini contoh yang kita buat ini posisi line robot yang akan baca robot nya nanti ya ini di robot ini kita akan tanda nama IT robot nya berapa nanti dan berapa yang kita pakai untuk robot nah ini nanti pengiriman data dari OT dari PCPP nya jadi saya bilang tadi jadi robot ini dikontrol oleh PC kemudian dia menggerakkan robot tersebut sesuai dengan gerakan kemana dikirikan atau lurus ini untuk terima IoT nya dari sisi program nya nah inilah kira-kira konsep nya dalam sebuah robot ini posisi robot nya ini robot nya bergerak di posisi dimana dan kita sama-sama nanti mengetahui jadi antara robot robot ini sama dengan charge 9 di display ini akan terimakasih dengan IoT nanti ya akan tahu IT mas nah inilah kira-kira kalau video ini bisa di-share nampak videonya ada pak halo belum pak belum keliatan pak mungkin harus di-stop share kemudian share lagi yang videonya nah jadi di-stop share yang ini dulu powerpoint nya baru yang videonya di-play comment dan di-sharing yang baru di-stop share dulu pak yang ini ya sudah kelihatan pak ya sudah kelihatan pak nah ini contoh penyelitian yang kami lakukan ini robot nya yang bergerak ya kemudian ini posisi robot nya sekarang ya ini sangat dibutuhkan industri nanti mungkin saya video kan juga satu lagi yang dibutuhkan industri nah inilah yang kami lakukan ini penyelitian sederhana tapi sangat dibutuhkan oleh industri ya kalau kita buat seperti ini nanti dikembangkan jadi setelahnya proyek yang kami buat ini adalah proyek sederhana banyak tapi berwarna IoT dan bisa dipakai oleh industri mungkin bisa kita satu-satunya satu lagi ada lagi pak video tayangan yang lainnya itu yang terakhir yang terakhir bu untuk ok iya ini sangat menarik sekali ya pak ininya apa materi presentasinya kebetulan memang sangat dibutuhkan apalagi batam daerah industri dan apa banyak sekali orang-orang yang belum menekuni bidang ini ya pak ya ini ada beberapa pertanyaan ya ini ada sudah ada mungkin langsung ke pertanyaan aja ya pak ya langsung pertanyaan oke saya bacakan ini sudah ada dua yang masuk via Facebook eh sorry via Youtube ya saya bacakan yang pertanyaan yang pertama dari Muhammad Rafiq ini ingin bertanya saya mau bertanya metode apa yang dilakukan dan aplikasi apa yang bisa menjalankan robotik ke laptop mungkin maksudnya mengontrol robot dari laptop barangkali ya ini pakai aplikasi apa dan metodenya seperti apa silahkan Pak Iqbal oke terima kasih banyak Alhamdulillah yang yang tadi sangat berhubungan dari Muhammad Rafiq Muhammad Rafiq Muhammad Rafiq sama lagi mahasiswa atau dosen kebetulan penelitian yang kita sampaikan tadi yang yang terakhir slide tadi itu robot AGP itu adalah robot yang bisa bergerak dikontrol dan mengontrol robot ya dari PC jadi yang kita butuhkan pertama disitu adalah ESP ESP nya bisa disini SP32 atau Raspberry kemudian kita butuhkan program koneksi ya kalau saya menggunakan disini SP32 dan menggunakan koneksi UDP dan kemudian ada PBNet PBNet untuk menangkap database WIP nya nanti jadi program dibutuhkan pertama software Arduino ya kemudian disitu dibutuhkan software PBNet nya untuk komunikasi datanya bisa ke database nah kemudian kita mengkoneksikan dan mungkin untuk untuk demikian lah untuk penjelasannya atau slide jadi hanya dua itu saja hanya dua itu saja bisa dikoneksi mungkin menambahkan saja Pak itu selain PBNet itu sebetulnya bisa apa saja atau memang hanya spesifik PBNet Pak oh bisa semuanya bisa PHP pun bisa karena ketika dia sudah terkoneksi ke internet itu semua pun bisa narik kebetulan penelitian saya di PBNet yang mana itu untuk industri jadi datanya itu dipul di apa di cloud nanti ditarik pakai aplikasi apa saja gitu ya Pak tapi kalau yang ini antar komputer oh antar komputer antar LAN dan sebagainya gitu jadi PC komputer LAN Wi-Fi terdekat kemudian langsung sampai di cloud nya oke terima kasih jawabannya Pak mudah-mudahan mencukupi untuk Pak Muhammad Rafiq jadi misalnya ada yang kurang mungkin bisa tanya lagi pertanyaan kedua Pak saya bacakan dari channel YouTube juga yaitu dari Pak Akbar Haryono Assalamualaikum saya mau bertanya apakah LORA dan Zigbee termasuk teknologi IoT LORA atau nulisnya LORA L-O-R-A kemudian Zigbee Z-I-G-B-I-I termasuk kategori teknologi IoT terima kasih perangkat mikrocontroller pada dasarnya memang banyak salah-salah Zigbee Z-I-G-B ini dulu kan dulu yang perangkat lamanya yang terkenali Z-I-G-B ini karena dia dulu Wi-Fi Wi-Fi tapi belum apa istilahnya terkoneksi internet jadi kalau yang Z-I-G-B yang terbaru ini udah bisa Bu rata-lata mikrocontroller udah menggunakan IOP rata-lata yang Z-I-G-B apa nanti bisa terkoneksi jadi Z-I-G-B atau lorat perangkat komputer melalui bluetooth atau wifi jenis lama kemudian di server komputer PC yang terkoneksi itu di-cloudkan ke komputer yang lain LAN jadi istilahnya komputer penampung database Z-I-G-B itu dikoneksikan ke internet itu bisa juga disebut dengan IOP jadi istilahnya itu Z-I-G-B hanya sebagai komunikatornya aja untuk mengambil data tapi kalau mungkin yang teknis terbaru bisa jadi kalau ada dia ada IOP langsung di sana dia bisa disebut perangkat IOP langsung berarti kata bisa saja handphone langsung terkoneksi ke dia tapi kalau dia masih belum bisa wifi langsung terkoneksi ke dia dia butuh perangkat tambahan beda sama yang ESP tadi ESP itu dia langsung terkoneksi seperti juga Raspberry Pi Raspberry Pi itu bisa belum disebut dia sebagai komputer IOT penuh kalau dia tidak terkoneksi ke internet seperti tadi kita menggunakan yang namanya dongle wifi terima kasih oke terima kasih sekali ya jadi banyak sekali ya perkembangan teknologi IOT ini makin ke sini mungkin makin banyak pilihan makin mudah dan makin murah nah ini ada dua pertanyaan lagi Pak saya bacakan yang pertama dari Pak Faisal Fajri izin bertanya apakah penggunaan perangkat IOT yang digunakan sudah mempertimbangkan gangguan atau intervensi sinyal pada lingkungan industri ya mungkin kan kalau dijalankan di lingkungan industri itu banyak perangkat yang lain gitu ya Pak nah itu kira-kira gimana gitu dampaknya terhadap perangkat IOT terima kasih nah selagi sekarang memang pemerintah atau industri jelas pemerintah lari gulas pemerintah itu di Indonesia belum depannya saya pernah sering mengadakan soalat robotik ini di daerah keramaian memang kalau kita menggunakan wifi biasa dengan akses point yang bersama bersama itu memang terganggu kadang-kadang nah makanya saya dengan penelitian terbaru saya gunakan ini saya menggunakan sistemnya pakai UDP UDP arti kata si robot langsung terkoneksi ke wifi dan langsung terkoneksi ke PC tanpa memikirkan datanya rusak atau tidak kalau yang saya gunakan sebelumnya menggunakan TCP HTTP jadi koneksi itu ada koneksi error jadi ada dua macam jadi kalau kita masih menggunakan HTTP bersama istilahnya jaringan bersama dengan koneksinya koneksi HTTP itu agak terkendala kadang-kadang untuk penelitian makanya sekarang masih belum berkembang betul sistem industri yang dibuat oleh mahasiswa dan pelajar itu bisa diterapkan ke industri karena mereka masih terkendala di gangguan tadi tapi insyaallah penelitian saya yang sekarang ini saya menggunakan UDP jadi tidak mempengaruhi jaringan jadi sudah coba di daerah yang ramai robot itu tetap bisa bergerak dengan bagus berbeda dengan sebelumnya saya pakai HTTP kemudian saya koneksi pas di keramaian robotnya tidak bisa bergerak jadi kalau sejenis penelitian mahasiswa kita sekarang ini masih menggunakan HTTP koneksinya kemudian kita pakai industri saya hanya terganggu terima kasih oke terima kasih Pak ini masih ada wah makin-makin pertanyaannya ya mungkin sangat menarik kita lanjut ke dari Pak Lukman Hadi untuk program assembly apakah memungkinkan di transfer program ke robot yang berbasis IoT jadi programnya assembly transfer ke robot yang berbasis IoT jadi programnya di transfer ke robot gimana Bu untuk program assembly apakah memungkinkan di transfer program ke robot yang berbasis IoT oh assembly Bu ya ya oh ya kita mungkin kalau yang tahu bahasa assembly ya bahasanya itu mungkin orang udah umur-umur ya 40 ke atas lah 44-43 kalau adik-adik yang kebawang mungkin butuh bahasa assembly agak bahasa assembly ini bahasa dasar yang banyak di hubungan juga ya menjuinkan ya ketikon dan sebagainya dan untuk sekarang bahasa assembly ini assembly ya mungkin kalau maksudnya yang tadi itu ya kalau dapat kita gabungkan dengan bahasa-bahasa yang lain kayak bahasa Adreno tadi maupun bahasa Bitcoin ini tidak membeli ke assembly karena untuk berhubungan dengan IoT ini kita butuh library yang banyak library-library baru jadi kalau contoh aja Adreno ID yang baru itu kalau tidak koneksi ke library baru di FNGCU maka tidak terkoneksi juga robot ini jadi istilahnya koneksi sebuah IoT robotik dengan perangkat yang lain itu tergantung dari library terbarunya karena library ini karena ini koneksi alat-alat baru jadi butuh library-library baru Oke jadi maksudnya nanti tergantung spesifikasi robotnya juga ya Pak ya apakah library-nya bagaimana pengamanannya karena kan nyambut ke internet tapi apa nggak takut di bobol hacker gitu Pak iya terima kasih ya terima kasih ya Pak iot berbahasi robotik ini banyak ilmu yang mencangkup di dalamnya ada ilmu jaringan ada ilmu security ada ilmu server ada ilmu koneksi ada ilmu elektronika mungkin ini dibahas tentang ilmu security nya bagaimana domainnya nah untuk domain selama ini kita sistem koneksinya ya ya tergantung kemampuan kita membuat apa namanya sistem servernya ya server yang terkonesi ke domain yang ada ya kalau kebetulan kalau kita sendiri mungkin kita orang robotik murni networking kemudian kita buat koneksi jaringan sendiri ya kemungkinan dibobol orang kemungkinan besar karena kita tidak memahami security-security apa aja yang dibutuhkan tapi kalau kita orang jaringan kemudian kita orang robotik kemudian buat IoT bertanya juga kepada orang-orang jaringan apa sih yang dibutuhkan kalau misal seperti bilang domainnya ya domain yang jelas tempat hostingnya yang kedua jangan disebarluaskan perangkat-perangkatnya arti kata alamat domainnya jangan di-share gitu karena kalau di-share kemungkinan akan diserang sama orang koneksinya kemudian yang jelas memang harus konsultasi sama orang-orang jaringan demikian kira-kira iya pak ya memang kesimpulannya ya kalau sudah nyaman nyambung ke internet kita harus perhatikan aspek security pasti ya pak ya sudah pasti nah ini ada satu pertanyaan lagi pak dari Eko Kurniawanto Putra ini wireless sensor network atau WSM apakah bisa dikategorikan IoT atau beda kategori wireless sensor network wireless sensor itu terima kasih eh pada dasarnya yang tadi modul awal tadi ini nampak modul nah disini tadi ya jadi eh ini kan disebut sistem kerjanya perangkat-perangkat apa aja jadi ini pemempatan wireless yang saja tapi tergantung kalau wireless ini dia eh udah ada IoT dalam include dalam hardware nya bisa sebut IoT seperti ada ISP di dalamnya ya tapi kalau hanya dia sensor saja kemudian ditambahin dengan perangkat Raspberry di sana perangkat ISP di sana atau Zikmi tadi nah bisa jadi tapi ada perangkat tambahan jadi konsepnya adalah apakah modul perangkat yang dibuat tersebut ada koneksinya internet langsung seperti kalau kita ada HP kita bisa kontrol alat tersebut dengan Wifi yang ada itu mungkin disebut IoT tapi kalau memang tidak ada bisa terkoneksi wireless sensornya itu wireless sensor ini kan banyak bisa jadi sensornya ada atau mungkin ada di dalamnya microcontrol yang lain yang bisa terkoneksi Wifi jadi konsepnya adalah wireless sensor networking ini apakah kita beli atau posisinya udah ada microcontrolnya tapi kalau belum ada saya sebutkan tadi dia tidak tapi dia bukan bagian dari IoT terkata perangkat sensornya tapi kalau kita bilang bagian IoT memang bagian IoT tapi belum disebut ikut IoT murni dia tapi ada tambahannya ada pertanyaan lagi Pak ini mungkin pertanyaannya menarik ini ada nggak Pak saran untuk komunitas-komunitas tentang robot ini yang bisa diikuti Alhamdulillah Alhamdulillah kalau memang seperti itu sesuai kasih rapat kita kemarin Bu kita coba ke depannya di AI membuat sebuah komunitas di depannya karena selama ini saya lihat komunitas yang paling ramai itu komunitas lomba robot yang diikuti oleh beberapa perubahan tinggi yang mana kalau kita ikuti robotnya mahal-mahal sekali ini kenapa orang tidak bisa ikut di sana untuk satu robot humanoid itu aja harganya bisa jadi 100 juta atau 50 juta jadi kalau kita orang awam tak mungkin bisa ikut kemudian dalam sebuah perubahan tinggi juga satu dua orang lah yang bisa ikut di robotik tersebut nah akhirnya komunitas itu tidak berkembang nah ada juga yang dilakukan oleh beberapa kampus seperti yang agak berkembang itu di UCS mungkin mengambilkan beberapa training tapi mungkin luar lingkupnya tidak begitu luas nah mungkin kemarin saya bilang sama Pak Riono bagaimana IAI sendirilah yang membuat sebuah komunitas bu mana kau dengan acara hari ini kita bisa membuat komunitas robotik yang di under di bawah IAI jadi bidangnya bidang IT yang saya jadi ada robotiknya jadi kalau saya sarankan ada satu lagi yang Lego bu yang punya Lego Lego itu ada grup juga sendiri tapi karena lemahan mereka adalah ya beli perangkat mereka yang harga 5 juta 6 juta atau 10 jutaan tidak bisa kita modifikasi sendiri jadi ada beberapa mereka tapi ada kekurangan seperti itu tapi kalau saya sarankan dari beberapa metode yang grup-grup yang ada itu mungkin ada di beberapa grup yang ada di ITS itu mungkin yang agak berkembang terima kasih mungkin mungkin banyak yang menunggu munculnya komunitas robot ini gitu ya Pak ya nanti ada info ini ada satu pertanyaan lagi Pak via YouTube dari Pak Syek Rizal di Putra izin bertanya ada dua ini Pak ya pertama tadi disampaikan SP32 dikoneksikan ke Arduino mohon dijelaskan kembali alasannya kenapa tidak langsung ke SP32 jadi kok ke Arduino dulu gitu kan nah kemudian berikutnya pertanyaan kedua apakah server load yang bagus dipakai untuk IOT jadi adakah saran server load yang tercapai untuk IOT oh oke 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 bisa diterima Pak pertanyaannya jelas atau saya ulangi jelas slide nya nampak oke slide nya nampak ya slide nya nampak Bu enggak slide saya nampak saya nampak oh ya maaf ini tadi SP32 kok pilihan di luar dulu kok nggak langsung posisi katanya ya tampak oke ya disini mungkin ada keluruan sikit dan sebenarnya saya di penelitian kemarin saya menggunakan SP16-16 yang konektornya masih kurang ya konektornya masih pulang jadi saya menghubungi ke Arduino karena kekurangan pin jadi kadang-kadang kita di GPU ini ada kekurangan tapi kalau memang SP32 yang terbaru memang itu udah banyak pin nya saya gunakan koneksi ke Arduino ini karena kekurangan pin out dan pin in nya atau GPU nya jadi kalau ada keluruan dikit kalau kita menggunakan SP32 pin nya agak banyak jadi kekurangan kemarin itu adalah karena kekurangan pin jadi mereka disini saya tidak menyebutin ada SP32 disini hanya SP jadi kalau memang kalau kalian sudah tahu HAM akan GPU yang ada GPU itu input output ya untuk sebuah ISP jadi alasan saya itu cuman saya menggunakan kalimat ISP disini kalau kita pakai ISP32 kalau pin nya cukup kita bisa langsung ke alat kalau cukup tapi ada kelemahan kadang tapi di beberapa perangkat dalam arti kata ada kekurangan dari pin pertama kemudian ada beberapa perangkat-perangkat itu yang dia 3,3 volt ada ISP ini yang 3,3 volt support nya jadi dia tidak bisa mencapot seperti untuk pin untuk RFID dia ada kekurangan tegangan karena tegangannya dibutuhkan 5 volt tapi yang keluar di ISP ada sebagian di ISP itu adalah 3,5 volt jadi tidak support kepada tegang ini maka kita ketika mau beli ya lihat dulu ISP nya ISP yang 5 volt enggak kalau enggak 5 volt kita takutnya kekurangan kegangan ke sini ke ping atau perangkat sensor jarak dan sebagainya jadi istilahnya bu kalau memang cukup di ISP32 saya enggak perlu Arduino tapi kalau pakai ISP kan ada ISP tadi perangkat ISP itu ada 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 seperti ini 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 ada ISP ada ISP ke 1,2 ini belum 3,2 kebetulan ke mana pakai yang ini jadi terkoneksi masih kurang pin nya maka saya membutuhkan Arduino kenapa kalau saya pakai Arduino ya kebetulan di lab adanya ini jadi langsung dipakai aja tapi kalau memang kita belum sempat membeli ya bagusnya beli yang ISP yang banyak itu aja yang kedua Pak tentang itu apa server cloud yang cocok untuk IoT ada sarankah terima kasih kebetulan kami dibilang kita robotik ya mungkin karena IoT ini luas ya saya sampaikan tadi ada kawan-kawan yang sudah mengembangkan data mining atau data analisis atau big data untuk IoT jadi ada beberapa server yang dibuat sendiri yang ada yang macam-macam lah ada di servernya mungkin banyak macam tapi kebetulan yang saya lakukan ini Bu saya buat server sendiri dalam 3K komunikasinya di SKL biasa SMPT biasa kemudian koneksinya pakai TV dan sebagainya jadi kalau khusus untuk robotik penelitian saya ini saya buat server sendiri jadi kalau memang kalau kawan-kawan yang di bidang data center ya mungkin ada spesial servernya Bu untuk itu jadi kan karena ini bidang robotik jadi tidak butuh banyak data jadi saya tidak membahas masalah server yang mumpuni lah untuk keamanan mumpuni untuk jaringan gitu jadi setelahnya kita bagi kan mungkin besok bisa dibahas tentang server apa yang cocok karena yang bidang besok-besok itu kan tidak menggunakan robotik yang menggunakan robotik ini datanya kita butuh sedikit aja tidak butuh banyak tapi kalau berhubungan dengan data banyak ya kita butuh server jadi kalau istilah saya Bu server yang kami buat sekarang ini adalah berbasiskan jadi gabungan dari XMPT dengan PP nya dan sebagainya terima kasih Bu terima kasih 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 ini terima kasih internet seal ya internet seal jaa terima kasih kombinasikan dengan Arduino Uno R3 yaa di di oke oke maksudnya internet seal artinya tidak harus ada halo 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 Bu mungkin maknanya disini adalah memaknai apa itu IOT ya itu pada konsepnya adalah Internet of Things. Jadi kalau dia sudah terhubung ke internet, dia sudah sebut IOT dia. Walaupun medianya adalah bukan Wi-Fi. Dia yang pakai tadi itu, internet seal, artinya apa? Dia sudah terkoneksi ke internetnya lewat seal. Tapi kalau dia tidak terkoneksi, kalau dia tidak terkoneksi ke internet, dia bukan IOT. Namanya internet of things. Jadi sesuatunya bisa dikontrol jarak jauh. Jadi kalau pakai internet seal, dengan syarat, ada kabel LAN-nya, kemudian terkoneksi, bisa jadi kabel LAN ini posisinya robot-nya robot yang tidak bergerak. Robot-nya fix lah di lokasi. Bisa disebut dengan IOT. Karena konsepnya data yang ada di robot tersebut bisa terkirim ke internet. Walaupun dia pakai internet. Jadi kan bukan berarti pakai ESP. Jadi dari Arduino seperti ini, ini ada Arduino. Kita tidak pakai ESP, kita pakai internet seal. Kita menggunakan kabel, nanti kita langsung ke LAN dan sebagainya. Dan akan terkoneksi. Jadi pada dasarnya itu adalah internet of things. Terima kasih Pak. Memang Bapak ini hebat sekali. Bisa kita sering nanti Pak setelah acara ini. Tapi mungkin saya memang di bidang robotik. Jadi kita bisa bidang-bidang robotik berjalan. Terima kasih Ibu. Bisa ya pertanyaan sudah sudah habis Pak. Barangkali kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung mungkin bisa diajukan di sini, di forum. Pas satu jam. Iya pas satu jam. Barangkali masih ada pertanyaan dari teman-teman silakan langsung diajukan. Oh langsung diajukan. Silakan. Pak Keson. Barangkali yang gak sempat ngetik-ngetik di saya dari monitor ini belum ada pertanyaan lagi Pak yang masuk. Yang baru ada. Lagu pertanyaannya. Kayak balung kita dibang, dia mahir. Jadi bisa pertanyaannya senang mendalam sekali. Iya. Ini nampaknya para audiensnya betul-betul yang tertarik pada perobotan dan IOT ini Pak. Kalau saya menanyakan sedikit Pak menambahkan saja. Karena saya juga awam ini tentang IOT dan robot. Saat ini Pak yang paling tinggi kebutuhannya di industri ya khususnya di Batam itu bidang robot apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi sekarang robot conveyor ya. Untuk menggerakkan penyelesaian manusia itu. Geraknya. Kemudian posisi kedua untuk robot tangan yang rambut. Jadi robot tangan itu kayak tangan kita. Itu masih harganya 3 miliar. Itu yang lagi beberapa industri mau beli. Sudah hampir semua PT itu udah beli satu-satu. Walaupun nanti itu masih dicoba. Yang nantinya akan menggantikan manusia. Ini yang saya takutkan tadi. Sekarang harga tangan robot itu masih 3 miliar. Nanti kata masih mikir-mikir industri yang beli. Tapi ketika 3-4 tahun akan datang. Harganya sebesar 300 juta atau 200 juta terakhir saya lihat 300 juta. Itu sudah bisa menggantikan manusia. jadi nanti operator-operator di industri itu sudah tangan robot saja. Jadi perangkat tangan robot itu yang lagi berkembang di industri. Itu lagi kira-kira tapi tambahan lagi mungkin yang APG tadi AGP Automatic Guide Vehicle di mana robot mengangkut barang. Nanti di industri nanti yang ngangkut barang itu bukan lagi manusia tapi yang ngangkut barang itu adalah robot. Robotnya berupa robot berunda saja. jadi itu yang banyak dan itu apalangkatnya mudah dibuat dan bisa digerakkan jadi nanti bisa ke depannya conveyor pun bisa diganti dengan itu nanti. Jadi di industri nanti robot akan menggantikan robot robot yang lama akan digantikan robot yang baru. Jadi terima kasih. Jadi bukan manusia saja diganti. Robot lama akan diganti dengan robot baru. ada pertanyaan lagi barangkali dari teman-teman yang lain? Iya. Mas Iqbal. Yup. Silahkan. Silahkan. Yang dipakai di industri Batman sebagian ada yang pakai kabel ya selain wireless. Banyak kabel sekarang Mas Iqbal. Pakai kabel semua ya? Iya. Kemudian yang dipakai di KPU juga itu sebenarnya ada juga arm robot yang memindahkan hard disk untuk backup. KPU pusat ya? Iya. Arm kecil. Arm kecil. Arm kecil. Ya betul. Organ masih 300 suta kalau yang kecilnya. Itu juga pakai kabel juga. Pakai apa? Internet seal ya? Oh masih internet seal pakai ya? Karena internet sealnya kelebihannya kan tidak terganggu. Karena kan masih sistem ATTP. Kemarin terakhir saya pakai ATTP pas robotnya saya gunakan di mall robotnya nggak bisa bergerak. Karena apa? Ramai orang pakai wifi di sana. Jadi kelemahannya kalau saya pakai sistem ATTP jadi frekuensinya terganggu ya Pak Iqbal ya? Ya sempat kami soh jadi bubar sohnya. Karena di kampus oke tapi di sana rusak saja. Jadi silahnya apa sebabnya? Setelah dikaji ternyata kebanyakan wifi. Jadi wifi kita kalah. Jadi kemudian saya nggak ada penyakitian lagi. Kita nangkat UDP jadi bukan kertipulasi. Jadi robot langsung koneksi ke LAN LAN langsung ke komputer tapi tidak mengikirkan datanya betul atau tidak dia langsung direct aja gitu. Nah itu nggak terganggu. Jadi kalau ATTP kan ada koneksi errornya balik lagi dia berputar akhirnya lama di situ. Jadi kalau UDP ini dia langsung aja kekurangannya memang kalau data kurang sempurna dikirimnya nanti itu data akan hilang di tempat. Gitu basis. Pak Iqbal? Yup. Pak Iqbal, Pak Iqbal. Ayo Pak Iqbal. Tadi udah layak di Youtube kayak mau nyampe ini yang pertama pakai UDP ya. UDP ya. UDP ya. Kalau UDP biasanya memang kita nggak bisa yakin datanya sampai Pak ya. Karena terjadi error di jalan Pak ya. Iya itulah P. Tapi ada alternatif yang lain jadi UDP itu Pak. Oh ya untuk sementara ya karena kita masih yang gerak di sini untuk tercepat itu yang masih penelitian terakhir saya itu yang saya pakai di tesis saya sekarang. Karena kalau itu dipakai pakai HTTP robot ini bisa-bisa delay-nya 1 atau 5 detik. Atau bisa jadi yang sudah biasa penelitian ini bisa 10 detik kadang-kadang ya Pak Sisiak. Datanya dikirim baru 10 detik. kalau untuk mengerakkan robot sempat 10 detik robotnya sudah bergerak data berat nanti. Jadi saya pakai itu dulu untuk sementara mungkin ada penelitian kita yang dokter-dokter baru yang bisa untuk robotik. Karena beda kalau data biasa kita bisa HTTP saja untuk IoT ya. Kita kirim data walaupun jaraknya 3 detik 5 detik tak berpengaruh. Atau mungkin sampai 15 detik. Jadi terakhir saya untuk robot ini sampai 15 detik. Tapi kalau jaringan penuh ya bisa-bisa sampai lama lah sampai 1 menit baru datanya masuk. Jadi robot kalau seperti itu robotnya susah. Makanya agak beda sedikit perlakuan ya antara IoT robot sama IoT wireless sensor yang lain-lain. konsol rumah sensor ASAK tadi sensor kebakaran nah itu dia jatah 15 detik pun tidak tidak begitu pengaruh. Tapi kalau robot dia berpengaruh. Jadi akhirnya dari riset saya terakhir ini yang masih mungkin gue kenal itu saya pakai ya terpaksa pakai UDP karena gue nanya supaya robot ini tidak keberakan gitu. Itu aja yang mungkin. Yang terakhir ini izin teman yang networking mungkin yang memahami ini kan yang tahu gimana cara komunikasinya menghindari mungkin ada bidang khusus lagi kita di IAI mungkin bidang komunikasi yang nilainya bisa 1 mikro detik atau gimana. Itu baik lebih kira-kira detik. Oke makasih Pak. Ini mungkin Bu Praha masih bisa nanya lagi Bu. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Sudah lagi ini abis ya. Iya ini banyak sekali menarik ini materinya ya. Ini Pak Luqman Hadi nih aktif sekali bertanya ya. Terima kasih Pak Luqman. Ini pertanyaannya apa perbedaan antara IOT Internet of Everything dan IONT IOT Internet of Everything dan IONT 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 internet of Nanosing internet of Nanosing jadi mungkin perangkat kecil lah. Ya. Seperti robot ini lah Bu. Seperti robot kecil beginilah Bu. Kan ada robot yang kecil lagi Bu. Ah robot kecil ini. Wearable computing mungkin ya. Wearable computing mungkin ya Pak yang kita lihat film-film. Untuk robot kecil Bu. Mungkin ada robot kecil nanti bisa kita pakai waktu di sana. Ini kan robot bersama robot kecil mungkin ke sana. Jadi tadi ada ada IOT ada Internet of Everything dan satu lagi adalah Internet of Nanosing gitu ya. Wah menarik sekali nih. Internet semua. Menarik sekali cabang pengetahuannya ya Pak. Tapi kan ada bidang lagi Internet of Robot internet of Robot jadi kalau bidang ini kan Internet of Robot ya. Bukan IOT Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak. Smart Prime bilang unlimited kalau 50 ribu per bulan itu per hari 500 mega. Setelah itu speednya turun. Maaf itu di mute itu. Kalau yang 75 ribu 1 giga per hari. Udahnya speednya turun. Mohon maaf di mute. Rata-rata turun ke 25. Pak Evi tolong di mute dulu audiensnya yang gak bertanya tadi. Oke saya lanjut ini dari Pak Eko Kurniawan Putra. Ini banyak yang berpendapat bahwa modul mikrokontrol seperti Arduino atau ESP hanya cocok untuk penelitian lab atau akademis. Ternyata katanya menurut info itu gak cocok di industri. Nah gimana pendapat Bapak? Bois terima kasih banyak Bu. Ini yang saya tunggu-tunggu bertanya. Dan tanggung jawab kita sebagai peneliti. Kita peneliti atau di dosen jangan saja di kampus. Ini penyebab utama saya bilang tadi. Jangan kita hanya di kampus saja. Efeknya apa? Efeknya industri sekarang ini banyak memakai beberapa perangkat yang sudah modulnya dibuat oleh pabrik-pabrik yang besar. Seperti PLC tadi. PLC itu sebenarnya mikrokontrol juga di dalamnya tapi dikenal dengan logik kontrolnya. jadi makna yang dibakna di situ tidak efektif itu sangat salah sekali. Salahnya di mana? Kalau kita beli adrenonya ya tentu adrenonya yang fleksibel apa kekuatannya bagus. Seperti jangannya adrenonya yang 50 ribuan. Kemudian kita masuk ke industri. Kan kita beli adreno yang resmi yang 300 ribu atau 500 ribuan yang asli dari adrenonya atau ESP. Dan itu sebenarnya adalah pabrik ini tidak berani membeli. Pertama kita barang murahan. Tapi kalau kita orang industri kita juga adalah peneliti kita adalah dosen kita bisa nerapkan contoh saya semangat di industri bilang mereka enggak bisa pakai harus PLC kamu ngeluarin duit satu PLC ini 10 juta dengan adreno ini kamu bisa 10 juta kan sudah untung kalian. Tapi ini saya jamin ini bisa terpakai alhamdulillah bisa terpakai. Jadi setelahnya jaminan kita saja jaminan kita ke industri. Tapi kalau kita hanya sebagai dosen kita suruh mahasiswa kamu pakai PLC di adreno ke sana. Nah itu akan berakibat mahasiswa lu yakin ini akan bisa tahan lama. Jadi yang bilang industri itu saja. Walaupun kita bisa koneksinya tapi keyakinannya orang industri terhadap penelitian ini. Karena banyak juga beberapa penelitian ini kan adreno ini tahan sampai berapa tahun tidak dikata dihidupkan terus tanpa dimatematikan dihidup. Contoh yang pernah kami lakukan juga di nasimano sungguh itu untuk fingerprint ya itu kan 24 jam hidup fingerprint itu dan terkoneksi ke adreno kirim data ke server. Nah sampai sekarang masih hidup itu pakai adreno nah contoh itu kita pakai nanti kata penelitian itu 24 jam dipakai dan kemudian dalam beberapa tahun tidak rusak adreno nah itu jadi selain seperti itu terkoneksi ulang jadi selainnya yakin aja lah sama kawan-kawan asal kita beli adrenonya jangan yang 50 ribuan baik Pak baik Pak terima kasih halo saya mau bantu Ibu Falaha ada ini soalnya tadi Ibu Falaha sempat menginformasikan ada kendala sedikit ini ada pertanyaan lain terkait dengan mikro-programming saya ini dari pertanyaan dari Pak Abdul Rahman dari UNPAM yang tadi bertanya masalah keamanan apabila terkoneksi dengan internet untuk Arduino apakah cocok digunakan dalam skala industri tadi mungkin ini juga sudah dijawab sama Pak Iqbal tapi mungkin ini ada jawaban yang lebih spesifik menginginkan penggunaan di industri dalam durasi yang lama jadi mungkin karena durasinya lama seperti apa Pak ininya Pak oke untuk durasi lama kita harus yakin perusahaan pertama kita beli benar-benar yang punya Arduino asli yang 350 ribu itu kemudian kita minta lisensinya dan kita sampaikan ke industri arti kata industri itu butuh keyakinan bahwasannya alat yang dibuat Arduino dari pabrik asli ini ada apa namanya tes ujinya sudah berapa jam jadi dengan ada lisensi itu kita sampaikan tapi kalau kita beli yang abal-abal 50 ribu kemudian kita sampaikan ke orang ke industri apalagi industri langsung nolak itu Pak jadi silahnya kita minta lisensi asli dari Arduino karena kita beli Arduino yang asli yang 350 ribu dan itu yang utamanya Pak dilakukan karena apa karena Arduino yang asli kita beli itu ada apa namanya kalau ada PT itu Arduino sudah teruji berapa jam dia pasti ada data itu jadi dengan data itu dibandingkan ke industri tapi kalau yang saya bilang tadi kalau hanya oh ini tahan Pak asal tahannya dari mana buktinya di mana karena Pak Arduino yang 50 ribu itu disolder karena asal-asalan saya berapa kali beli kalau Arduino yang 350 ribu asli dari Arduino yang pembuatnya dari Itali itu mereka ada jaminannya mungkin itulah Pak baik Pak Iqbal diteruskan Ibu Falaha sudah join lagi silahkan Ibu oh iya saya lanjut ini ada dua pertanyaan oh dari Pak Epi ya ini kayaknya menarik ya bagaimana caranya mengenalkan konsep robotik ini ke anak-anak gimana tuh Pak Alhamdulillah saya sudah 3 tahun menjalankan training robotik sama anak SD kelas 3 sampai kelas 5 Alhamdulillah mereka sudah memahami apa itu Arduino jadi pin-pin Arduino sudah paham anak-anak sekarang tidak kita pikirkan kayak kita main layang-layang dulu mereka ketika nyampaikan ini sudah paham kemudian saya contohkan pembuatan robot tersebut dengan menggunakan kontrol pakai handphone di robot tersebut dikontrol pakai handphone tentu yang kita buat robot yang agak menarik seperti robot sekarang pula di dual web pasaran kita modifikasi atau robot transformer yang ada kalau ada robot-robot yang harganya 500 ribu kita jadi konsepnya adalah untuk anak-anak harus robot yang menarik tidak harus robot yang mahal kalau robot yang dari landing robot yang harga 50 juta tidak mungkin kita kasih ke anak-anak tapi robot pemainan yang harganya 300-400 ribu kemudian kita peretelin kontrolnya remote-nya kita isi Arduino dikontrol pakai handphone kemudian dikontrol pakai handphone jadi mereka menarik dari tertarik itu mereka akan memahami kok bisa koneksi sih kita pakai handphone pakai bluetooth atau pakai ada penerimanya Arduino Arduino ini nanti mengerakkan motor nah untuk konsep awalnya adalah anak-anak diajarin Arduino dulu untuk hidupin lampu wajah dulu oh hidup lampu dia tahanan itu biasanya bu oh bisa hidup ya bergiliran hidup kayak pick light ini dibuat dulu pembelajaran Arduino kayak main-mainan dulu kayak hiburan-hiburan jangan langsung justru berprotobot belilah mereka Arduino yang 50 ribu dengan protobot oke ya sebetulnya anak-anak itu banyak yang tertarik robot TPE bahkan lomba robot itu malah diikuti oleh anak-anak kecil gitu ya SD Alhamdulillah nah ini ada masih ada pertanyaan lagi ini Pak ini dari Agreni Lodwig Lengkong ini beliau bertanya katanya penerapan robotik ini menjadi hantaman bagi perancang terutama arsitek jika manual nah ini gimana antisipasinya di perguruan tinggi arsitek arsitek maksudnya gimana ya jadi hantaman bagi perancang atau arsitek ini apa ya maksudnya perancang robot gitu ya karena masih manual nah itu gimana di perguruan perangkatnya mahal dan sebagainya nah ya terima kasih makanya kita di perguruan tinggi jangan terlalu mengikuti perkembangan robot yang sudah tapi adalah kita coba dulu kayak APG tadi robot kecil kita buat kita coba kontrol kemudian modul robot besar itu kita sampaikan juga ke mahasiswa artinya di robot misalnya punya Honda atau punya Kawasaki oh ini kontrol seperti ini loh seperti ini loh jadi ke depannya mahasiswa yang kita tamatkan seluruh kita itu di robotik besar itu karena bagaimanapun kalau kita hanya mengandalkan pembelajaran robot dari kampus kita aja memahami robotnya canggih ketika masuk ke industri itu robotnya udah berbeda dan tidak akan terpakai secara global ilmu kita tapi apa yang dipakai oh robot ini bisa dikontrol sama IoT IoT berarti ada bisa oh ini bisa aku setting nih pakai LAN ya LAN-nya macam-macam dan kemudian robot industri yang besar itu kadang-kadang istilahnya itu tidak rumit simple tidak yang kita bayangkan sulit betul ya karena apa robot yang dibuat industri seperti rasanya gimana orang bisa mengoperasikan sederhana jadi maka kita kita ajar mahasiswa dengan robot yang kecil kemudian kemudian banyak kemudian pengetahuan robot besar ini kita sampaikan juga ke mahasiswa kendaraan kita adalah kita terlalu apa namanya robot Arduino ini seperti ini robot ini canggih dan macam-macam tapi kita tidak sampaikan robot yang besar punya arm robotik punya Honda itu gimana PLC punya perusahaan ini apa nah itu yang kendalanya jadi kita sebagai pelancang atau sebagai dosen tetap aja di koncep yang ada apaan tapi manual book yang ada atau mungkin panduan movie-movie yang ada di internet kita sampaikan sama mahasiswa jadi insya Allah robot yang dibuat industri itu kontrolnya itu sombon dengan robot yang kita pelajari di kampus cuman gimana itu iya ya terima kasih penjelasannya Pak Iqbal memang ya pada prinsipnya meskipun akademis update di industri ya Pak ya ini masih ada iya ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Lukman Hadi ini tampaknya tertarik sekali beliau ya ini APK MIT App Inventor sangat memungkinkan diimplementasikan ke dalam robot industri yang berbasis IOT jadi APKnya MIT App Inventor ya Alhamdulillah kami karena kami orang sebagian ada program saya program Adreno yang Adreno yang terlalu belit-belit kami pakai APK Inventor penting user interface-nya bagus kemudian ketika industri kita keterapkan industri kita adu aja ini punya MIT MIT itu adalah universitas paling bagus di dunia untuk dunia IT jadi ketika industri bilang ini aplikasi apa ini oh ini yang dibuat oleh kampus yang paling hebat di dunia MIT itu kan nanti si punya industri itu berarti ini sudah ada lisensi sudah jadi ketika kita mau ngerapkan ke industri kita pakai APK Inventor itu harus yakinkan dulu industri bahwasanya dasar pakai APK Inventor ini bagus atau tidak untuk kampus tercanggih di dunia untuk IT jadi setelahnya kita adu dulu brand sama brand perusahaan perusahaan Honda adu brand sama AIT karena rata-rata orang kalau kita orang komputer tentu kita harus tahu apa itu kampus MIT karena dia yang buat kampus besar mungkin gitu jadi adu brand kalau membuat pasti itu bisa dan bisa diterapkan tapi karena industri adu brand adu brand antara MIT sama perusahaan itu kalau dia yakin oh berarti sudah ada keyakinan cuman yang ditanya dia ketika saudara buat betul-betul ini bisa itu saja lagi ini silahkan kata bisa sekuritnya bisa terjamin keamanannya terjamin dan sebagainya terima kasih iya artinya kalau dia dibuat oleh sebuah brand yang besar itu ya kemungkinan sudah teruji ya Pak berarti ketika implementasi mungkin tidak terlalu banyak kendala ya apalagi untuk universitas sebesar MIT itu kemungkinan sudah ada link and match ke industri juga ini masih ada pertanyaan lagi Pak nah ini terkait dengan studi Bapak ini Aulia Ahrian Syahidi nah ini boleh tahu katanya kalau riset IoT berarti untuk robotik yang Bapak kembangkan itu tentang apa tadi kan katanya Bapak sedang S3 di Malaysia nah barangkali Bapak bisa cerita bidangnya apa yang diteliti untuk S3 sekarang oke terima kasih dulu awalnya saya meneliti tentang am robotik robot tangan tapi terkendala ketika saya bolak-balik Malaysia Batam karena robotnya harus di Malaysia harus jadi harga robotnya 3 miliar jadi saya dalam 12 meter saya berkalkan saya pindah sekarang penelitiannya di bidang AGP automatic gate vehicle dimana konsepnya adalah robot land follower yang berguna untuk mengangkat barang di industri nah di dalam robot pengangkat barang di industri ini karena kita di dalam S3 itu ada novel T-nya apa saya menggunakan dua metode penelitian di sini pertama penelitiannya menggunakan ekspor sistem atau sistem pakar kenapa kok saya pakai sistem pakar karena konsepnya adalah konsep seperti bayi kalau bayi ini kita ajar dari A, B, C sampai dia bisa seperti kita manusia ini yang besar bisa berjalan nah itulah konsep dari awalnya mengajar awal kemudian saya tambahkan dengan metode meselining jadi ada dua metode penelitian saya metode ekspor sistem kemudian metode meselining kenapa kok saya tambahkan meselining nah konsepnya seperti adalah ketika si robot ini kita kasih pengetahuan nanti robotnya belajar sendiri lagi apa bedanya kenapa kok meselining langsung aja meselining yang dikasih ke robot nah kendalanya adalah robot ini kalau suruh belajar lama dia tentu dia perlu pengetahuan nah ya kan jadi pengetahuan itu dimana kita dapat dari ekspor sistem jadi orang yang ahli taramkan aja ilmu punya ke robot setelah itu suruh robot belajar jadi konsep tadi suruh dia belajar dari yang keluar pengalaman ekspertnya ada kemudian setelah robot itu kita kasih pengalaman misalnya jalurnya ABC sudah ada kemudian suruh dia belajar belajar apa ilmu yang sudah diberikan dikasih namanya ekspor sistem plus meselining yang saya pakai adalah key learning nah penelitian saya ini apa sangat saya tertarik karena di industri sekarang kemungkinan pemakaian robot ini sangat besar terutama untuk AGP ini karena orang tidak mau nanti minum-minum barang itu kadang-kadang ribet malas operatornya jadi kalau robot disuruh minum barang ini sesuai perintah saja jadi ilmu pengetahuan tentang ekspor sistem bagaimana robot ini nantinya bisa bisa kita kasih pengetahuan lu ke sana lu kamu kenapa di industri kalau kita suruh robotnya belajar itu muta-muta nanti tapi dengan ekspor sistem yang punya industri ini atau lokasi ini tahu kamu bergelap ke lokasi satu lokasi dua lokasi tiga nah itu kan berarti kan perlu ilmu pengetahuan dari si ekspert ya nah gitu aja terima kasih mungkin itu sekilas mungkin lebih detail nanti bisa di WA aja iya apalagi nanti mau dibangun komunitas ya Pak ya iya ibu nanti mungkin lebih luas bisa lebih luas bisa bertanya kalau sudah ada komunitas dan sebagainya sejauh ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk Pak baik via youtube ataupun via chat room di sini bagaimana ini apakah mau disudari dulu atau mau menunggu barangkali masih ada pertanyaan atau gimana oke terima kasih ibu kita sesuai jadwal kita sampai jam 30 ya pas ya kebetulan alhamdulillah pas banget Pak Pak padanya juga sangat menarik ya kalau gitu saya kembalikan acaranya ke Pak Ebi ya Pak ya saya sampai dulu oh iya nanti silahkan ya barangkali Pak Iba mau ditutup dulu presentasinya nanti dikembalikan ke Pak Ebi mungkin ada informasi Pak Masih-Masih silahkan Pak Iba Alhamdulillah terima kasih IAI terutama untuk buka acara ini mungkin dari kawan-kawan yang masih berminat untuk IoT ini atau logotiknya lah kita akan buat grup sendiri nanti di bawah IAI Pusat karyumannya kita akan berdiskusikan kemudian ke depannya saya memaaf kalau ada keturuan karena bukan saya pintar tapi kita berbagi di sini karena ilmu ini semakin mengambil ke atas semakin tak ada kita ilmunya jadi baik seri jadi mungkin dari saya mohon maaf kalau ada keturuan saya kalau keturuan saya saya menyuruhkan tidak kesalahan-kesalahan tolong dimaafkan dan tolong diterima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke saya lagi ibu ya silahkan terima kasih jadi tadi juga saya lupa memperkenalkan ibu Paraha ini ibu Paraha ini adalah salah satu tim IAI ibu-ibu yang sangat masuk tim pendidikan IAI yang sekarang tidak aktif membantu kita sekarang masih di Widia Tama atau sudah tindak ya masih seputaran Bandung Pak terima kasih ibu Paraha Pak Iqbal tadi juga menarik tadi juga menarik ada pemateri kita untuk hari Rambu kemarin hadir Bapak Aulian akhirian saya di FKOM tidak sempat menanya ke Pak Iqbal tentang bidang S3-nya dan sempat kita untuk hari Rambu besok terkait tren dan tantangan tentang IOT jadi Bapak Ibu saya rasa pertemuan hari ini cukup memberi manfaat yang banyak saya lihat dari beberapa yang memberi komentar di Youtube ternyata ada ilmu baru yang IAI bisa share ini merangkali salah satu motivasi IAI untuk melaksanakan jalan ini demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini sampai bertemu kita di hari Rabu dengan topik yang masih tentang IOT saya serang bukho sebarangkali ada yang kurang dan tidak berada tempatnya juga mohon maaf terima kasih saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa dokumentasinya Pak Evi dokumentasi oke Bapak Ibu kita foto dulu makasih Pak oke ya Ibu kita foto dulu foto sesi foto silahkan diaktifin videonya videonya Bapak Ibu buka videonya ini yang paling penting ha 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 hati mohon hape Pak Ketuan yang bagus fotonya ha 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 Pak Gunawan Pak Gunawan nah itu udah siap-siap siap Pak Gun siap Pak Gun Pak Gunawan belum belum pada buka ini banyak masih belum buka oke Bapak Ibu silahkan dibuka videonya kita silahkan yang bisa buka video yang minimal satu screen baik ini belum masih ada empat empat lagi mungkin kita tunggu sebentar kalau gak ada kita akan langsung saja gitu ya karena ini juga waktunya sudah oke ini sudah kita gak tunggu lagi kita hitung aja satu dua tiga tiga sebentar satu dua tiga oke yang kedua yang kedua screen kedua satu dua tiga tiga screen ketiga satu dua tiga oke screen keempat oke oke sudah panggung ya sepertinya screen pertama kedua tiga oke terima kasih bapak ibu sampai bertemu lagi minggu oke boleh silahkan jangan lupa nanti sertifikat bapak ibu di websitenya webinar titik 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 ini maksud materi juga disitu terima kasih pak ya terima kasih juga pendaptaran kita tutup setiap jam 12 bapak ibu ya kalau besok hari rabu berarti pendaptaran untuk hari rabu jam 12 siang ditutup pendaptarannya kalau ada masih ada pertanyaan bapak ibu silahkan gabung ke telegramnya IAI di apa di player kita ada linknya biar bisa ketemu Pak Iqbal terus kalau masih ada yang penasaran gabung di telegramnya IAI siapa pak oke oke bapak ibu silahkan link bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapa bapak ibu